Assalamualaikum, gue Fah dari Gadgetalk seperti yang kalian lihat di judul akhirnya kami membuat Android Setup lagi karena berapa bulannya kami gak bikin dan sampai sekarang masih ada yang request gitu loh dan ya gara-gara sebenarnya gue udah lama gak bikin karena lagi gak ada ide aja dan sekarang ada ide baru untuk melakukan Android Setup yang pastinya keren, bikin HP kalian terlihat lebih fresh lagi, gak ngebosenin dan buat yang pasti nanya Android Setup itu buat HP apa aja bikin nge-lag atau enggak atau bikin baterai boros atau enggak, jawabannya aman aja untuk semua Android, kecuali Apple pasti tentu tidak bisa, jadi kalau HP kalian Android, kayak OPPO, Vivo, Xiaomi, Realme, Samsung whatever it is, kalau itu Android pasti bisa dan gak bikin boros baterai, gak bikin nge-lag jadi aman-aman aja dan ya, langsung aja kita bahas setelah yang satu ini seperti biasa, ada beberapa aplikasi yang wajib kalian download dan ada di sini itu yang pertama, Nova Launcher gak perlu prime juga gak masalah terus AMOLED Pix, ini untuk wallpaper-nya KWGT, ini versi non-pro tapi diwajibkan beli yang pro karena kita pakai pack yang bukan gratisan kita pakai DAX KWGT kenapa pakai yang berbayar, Bang? yang pertama, yang berbayar itu lebih keren lebih bisa dikosmisasi yang ketiga, itu karena lagi ada promo nanti kita jelaskan tapi yang jelas, kalau kita beli yang berbayar itu untung, harganya murah, gak sampai 100 ribuan totalnya ini, terus juga bisa dipakai selamanya jadi kalian punya banyak device juga gak masalah jadi menurut gue, gak ada salahnya untuk mengeluarkan duit yang gak seberapa demi mempercantik HP kalian gitu loh dan ya, langsung aja kita mulai ke yang pertama pertama kita masuk Nova Launcher dulu seperti biasa, start fresh kita pilih dark swipe up masuk lagi nah, tekan lama-lama, kita masuk ke setting terus ke bawah, kita pilih Nova Launcher sebagai default launcher ya basic lah, seperti biasa terus kita pilih home screen kita setting-setting dulu disini oke, disini dock, kita matiin ya kita disable back lagi app drawer disini swipe indicator kita matiin karena kita gak pake dock folder tidak usah gesture dan input nah, kalau kalian beli Nova Launcher Prime keuntungannya kalian bisa atur-atur gesturnya terserah kalian mau apa aja jadi swipe up misalkan kalau gue buka app drawer terus double tap ini bisa untuk screen lock tapi kalau Oppo optimalnya kalian pilih yang apps terus pilih namanya screen lock disini udah sih, itu aja terus disini gak ada yang perlu baru banget jadi untuk setting di Nova udah segitu aja atau paling gak kalian mau lock and fill misalkan lock and fill gue sarankan disini pilih kalian download dulu tema nah disini pilih pixel icon pack kalau gue jadi biar berasa stock Android gitu loh terus kita pilih lagi animation speed gue pilih faster than light supaya HPnya berasa lebih smooth lagi so far segitu aja dan mari kita hapus-hapus yang tidak penting dulu tekan lama-lama terus remove ini kita remove juga ya kalau yang udah biasa nonton Android set up di GJTOK pasti udah paham lah ya nah ini segitu aja sih terus kita pilih wallpaper nah disini wallpaper nya sebenernya udah gue save tapi misalkan kalian bingung gimana ya ini namanya Stary Night kita cari aja Stary Night oke nah disini nah disini gue sarankan untuk di save dulu baru kalian aplikasikan wallpaper nya atau set as wallpaper dari aplikasi galeri bawaan biar hasilnya center di tengah gitu loh udah selanjutnya buat yang belum download ke WGT gue sarankan masuk ke playstore dulu kalian masuk ke WGT tipu lagi nah disini kalian download terus juga yang pronya juga di download karena ya seperti yang gue jelaskan tadi dan untuk pack nya gue pake namanya DAX SKWGT nah disini ini juga berbayar seinget gue berbayar karena widgetnya tuh keren-keren coy terus kalau misalkan kalian mikir ah bayar nih terus kan cara bayar tuh gue ada duitnya tapi cara bayarnya ribet gitu loh sebenernya gak ribet coy gak perlu lagi kita kebeli kartu playstore yang ada di Indomaret atau buat yang gak ada kartu credit juga ribet biar bayarnya gak ribet ya pake dana aja soalnya pake dana tuh caranya simpel banget dan sekarang lagi ada voucher diskon 25 ribu jadi manfaatkan lah kesempatan itu untuk beli aplikasi yang udah murah tapi dapet voucher diskon lagi begitu pak caranya tuh gampang jadi masuk aplikasi dana ini kalian login lagi seperti biasa udah seperti ini terus kita bin dulu dana kita di playstore kita nah kita coba cari beberapa aplikasi yang berbayar coba kita contohkan disini ini harganya lumayan murah dan wih keren coy nah ini kayaknya cakep coba gue bayar ya nah kita sini add dana tinggal kita continue continue lagi hmm wala sangat cepat nah kita pilih yes always biar gak ribet ke depannya dan udah selesai ini udah bisa download nah tinggal langsung pake aja nah karena kita udah sambungin akun dana kita ke google play kita bisa claim vouchernya disini kita tinggal pake vouchernya dan ya kita udah dapet voucher 25 ribu gampang banget so buat temen-temen yang mau jajan skin atau beli aplikasi berbayar aplikasi editing ataupun aplikasi setup daripada ke intumaret panas-panasan keluar lagi pandemi kayak gini mending pake dana aja soalnya caranya gampang gak ribet sama sekali aman juga dan kalian bisa dapetin voucher 25 ribu dan promoinya ini hanya sampai 31 Agustus 2021 doang jadi make sure kalian bebas drama dan bebas boke karena pake dana oke lanjut ke tahap yang bener-bener setup kita pilih widget terus kayak kdwgt ini satu kali satu kita pilih resize segini nah segini cukup lah terus kita padding jangan lupa nah biar gak error nantinya kita masukin ke kdwgt lo ini kita klik nah segini terus kita masuk recent apps kita lock disini kalau gue udah lock jangan lupa di lock ya terus juga nova launcher juga jangan lupa nova setting kita lock nova launcher juga lock jangan jangan jadiin kayak gini loh kita masuk recent apps terus kita hilangin kayak gini nah biasanya itu bakalan error widgetnya bakalan gak sesuai tanggal atau gak sesuai suhu segala macem itu biasanya gara-gara kalian hapus recent appsnya biasanya seperti itu terus kita masuk kita klik aja disini kita pilih dax kdwgt terus biar gak capek kita cari aja nomor 28 disini cari yang nah disini ada dax 28 nah ini kan rada gak enak liatnya kayak kegedean gitu loh kemakan nah disini kita kecilin aja nah disini kita kecilin aja jadi sekitar 100 deh kita coba kita masuk item kita centangin semua kita pilih yang ini nah biar kita bisa ubah posisinya biar lebih pas gitu loh seginilah udah cukup kita masuk nah kayak gini kan ini udah lebih enak gitu loh terus kita buat widget yang kedua kita pilih widget seperti ini kita resize ini kita pake kecil aja soalnya cuman untuk di bawah bawah sini nah kita klik pilih dax lagi nomornya 52 biar gampang daripada nyarinya susah nah kayak gini nah ini kita cuman butuh indikator baterainya aja jadi kita hapus yang di atas ini kita centang hapus kita klik yang disini welcome back kita hapus terus yang di bawah ini kita centang kita hapus lagi nah kita butuh yang ini aja dan kita gedein coba nah posisinya kita naikin ya segini terus kita gedein lagi naikin sedikit nah coba kita save kita liat nah kalo gini kan udah lumayan enak nih liatnya tapi enak kan kalo ini digedein dikit jadi tinggal masuk ke WGT kita klik yang ini kita edit nih kita edit lagi enaknya sih ini layernya digedein lagi deh segini kita coba nah kan kalo udah segini jadi lebih enak liatnya kan kalo misalkan kalo mau kecilin digedein apa tau ditinggin lagi kalian bisa kostumisasi lagi sesuai selera dan gue bakal ngajarin lagi sebenernya udah sering di video sebelumnya gue ajarin lagi cara biar jadiin shortcut misalkan ini kita ini langsung buka Instagram itu enaknya terus juga ini Facebook kalo kalian gak pake Facebook kita bisa edit contohnya misalkan seperti ini gue contohin start group kita klik nah disini kita cari nah disini Facebook nah kita cari yang Facebook nah ketika kita touch ini kita klik tambah kita masuk ke yang disini icon terus ada button nah disini ini kan ada launch app nih kita bisa ubah aplikasinya mau apa misalkan gue mau buka kalkulator deh misalkan kita save dulu nah disini kita klik dia masuknya disini kita klik dia bakal masuknya kalkulator terus biar gak keganggu misalkan kita ke klik ini dia bakal masuk ke WGT nah biar gak ke klik kayak gini masuk ke WGT lagi caranya gampang pilih touch disini nah disini kita ubah menjadi disable block touch jadi pas kita save kita sentuh nih disini dia gak bakal masuk apa aplikasi apa-apa jadi gak bakal ada istilah kepencet lagi disini so segitu aja tutorialnya udah selesai dan tampilannya masih keliatan clean masih keliatan keren terus juga untuk secara fusional ini juga masih bisa untuk jadi lihat tanggal lihat kalender terus juga masih bisa untuk jadi shortcut dan tampilan hp kalian jadi makin keren lagi kalau misalkan kalian punya Android setup juga mohon maaf kalau dengar suara bayi itu anak gue lagi nangis papa baru oke lanjut lagi kalau misalkan kalian punya setup yang keren juga kalian bisa banget upload ke Instagram story dan tag gadget talk biar kita bisa share lagi dan nanya pendapat audience kita itu keren gak sih kalau misalkan keren kita bakal buat setup kalian jadi untuk setup bulan depan karena jujur aja gue sudah sangat sulit untuk membuat setup yang keren karena kehabisan ide kalau kalian melakukan itu dan gue kami bakal sangat mengapresiasi karena buat setup itu sulit dan yang request itu banyak dan ya segitu aja kalau kalian misalkan suka dengan video ini boleh bawa like dan subscribe kalau punya pertanyaan komen aja di bawah nanti bisa sharing bareng-bareng dan ya ingat kami belum 100 ribu subscriber bantu kami agar mendapatkan silver play button mengertilah ya oke lah ya gue parit bye bye